Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani meninjau fasilitas riset dan pengembangan vaksin Bio Farma di Bandung. Kunjungan Sri Mulyani ini untuk mengetahui lebih lanjut kesiapan Bio Farma, setelah padan 16 April 2019, Direksi Bio Farma melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pengembangan ekspor dan kerjasama Bio Farma dengan berbagai lembaga internasional. Rahman Rustan, Direktur Utama Bio Farma menyampaikan bahwa saat ini Bio Farma mendapat banyak kepercayaan dari lembaga internasional. Selain kerjasama dengan Bill & Melinda Gates Foundation, PED, UNICEF, dan WHO, serta terdapat potensi kerjasama dengan pemerintah Maroko dalam pengembangan fasilitas produksi vaksin dan produk biologi lainnya. Terkait dengan rencana berbagai kerjasama Bio Farma dengan pihak luar negeri, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah mendukung pengembangan usaha Bio Farma dan akan melakukan pendamikan penuh, khususnya mengenai pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, juga mendorong agar Bio Farma memanfaatkan secara optimal fasilitas biaya masuk dan impor barang modal. Bersamaan dengan peninjauan Sri Mulyani ke Bio Farma, sekaligus mengecek langsung fasilitas riset dan pengembangan vaksin pasca dibentuknya Center of Excellence Vaksin Organization of Islamic Cooperation di gedung riset Bio Farma.